Hai guys, di video sebelumnya dapurnya Dita udah beli bahan-bahan untuk buat donat dan juga sudah aku hitungin berapa modal yang harus dikeluarkan. Sekarang di video ini tinggal aku eksekusi 1 kg donat jadinya berapa biji, harganya yang dijual itu berapa, dan untung yang akan kita dapat. So, nonton terus ya! Oke guys, kita mulai dari bahan A. Ada 1 kg tepung terigu cakra, 200 gr gula pasir, 6 putir kuning telur, ada 400 ml air hangat. Tapi airnya jangan terlalu hangat banget, ya hangat-hangat biasa aja. Ini membantu gula pasir cepat larut aja, sebelum kalian masukkan ke dalam tepung terigu. Oke, kita beralih ke bahan B. Ada 150 gr margarin, ini aku beli yang sasetan aja, jauh lebih murah. Ini gak akan aku timbang lagi, karena males banget buat ngotor-ngotorin piring. Selanjutnya ada vermipan, yang akan aku pakai 1 bungkus aja. Ini aku lupa pindahin yang satunya, jadi 1 bungkus aja ya. Dan yang terakhir ada garam, akan aku pakai setengah sendok teh saja. Lanjut di bahan terakhir, bahan C, ini tuh bahan olesan donat. Ada 1 bungkus margarin, dan 1 bungkus coklatus drink. Coklatus drinknya ini boleh banget di skip, tapi kalau aku sih gak akan aku skip, karena ini enak. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatannya. Pembuatannya. Kuning telur langsung kita tuangin ke dalam tepung terigu. Ini tuh bol dikurangin kuning telurnya. Tapi kalau semakin banyak kuning telur itu, donatnya empuk. Terus kemudian, air ini gak terlalu hangat, karena takutnya kalau terlalu hangat atau terlalu panas, nanti kuning telurnya jadi matang di dalam terigu. Step demi step, masukkan airnya, supaya gak terlalu sulit untuk ngaduknya. Masukkan lagi. Dan diaduk lagi. Ini lumayan berat sih guys. Langsung aja aku tuangin semua airnya. Airnya ini boleh diganti dengan susu hangat ya, cuman karena kita mau buat versenya yang agak lebih murah. Jadi kita menggunakan air saja. Oke guys, adonannya udah tercampur rata dengan sempurna. Dan ini akan aku diamkan selama 10 jam. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 9 malam, ini aku buatnya. Dan besok pagi sekitar jam 7, akan aku eksekusi kembali. Oke guys, waktu menunjukkan sekarang nih pukul 7 pagi. Dan ini udah aku diamkan selama 10 jam. Jangan lupa tangannya dipakein terigu biar gak terlalu lengket. Dan kalian bisa lihat ya, elastis. Tanpa dimixer, tanpa mengeluarkan tenaga, tanpa mengeluarkan keringat. Dan ini tuh cocok banget buat kalian semua yang mau usaha donat yang harus dikirim pagi-pagi. Ini tuh, apa ya, ngirit tenaga banget. Sekarang aku mau siapin bahan B-nya, ragi instan. Ini akan aku tuangin ke dalam mangkuk. Dan aku tambahkan dengan 3 sendok makan air putih biasa. Setelah itu, akan aku aduk-aduk sampai berubah menjadi seperti pasta atau kental gitu. Nah guys, jadi kurang lebih seperti ini ya, teksturnya. Kalau udah, langsung aja masukkan ke dalam adonan yang sudah didiamkan selama 10 jam. Setelah itu, ragi instan yang sudah dicairkan dengan air tadi, kalian ratain ke dalam adonan. Ini tuh harus benar-benar rata, supaya adonannya tuh kebalur dengan ragi instan. Raginya udah rata di dalam adonan. Sekarang aku masukkan margarin. Margarin ini boleh diganti dengan butter ya, tapi nanti harga jualnya beda lagi. Masukkan garam, cukup setengah sendok teh saja. Jangan terlalu banyak. Nanti keasinan jadinya darah tinggi. Nah, kali ini tuh tangan kosong yang harus turun tangan, biar pekerjaan jadi cepat dan merata. Kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh. Kalau aku sih nggak usah, karena aku udah cuci tangan dengan bersih. Kalau kalian ngerasa adonannya terlalu lembek atau terlalu lengket di tangan, kalian nggak apa-apa tambahin dengan terigu. Jadi, kalian harus punya cadangan terigu. Nanti berubah nggak? Nggak. Ini membantu banget buat kalian semua yang terlalu lembek ya, atau kelembekan gitu. Oke, guys. Ini sudah rata margarinnya. Udah bagus juga teksturnya. Empuk banget. Dan aku suka banget. Gemas! Setelah itu, akan aku diamkan selama 30 menit saja. Nah, setelah 30 menit, udah ngembang 2 kali lipat. Sekarang aku pindahkan keadonannya. Eh, sebelumnya dikempeskan dulu, biar udaranya itu keluar. Oke, guys. Ini udah mulai aku rounding. Dan peradonannya ini aku timbang masing-masing 50 gram. Jadi, seperti ini. Jangan lupa di rounding biar permukaannya halus. Oke, guys. Setelah di rounding semua, didiamkan lagi 15-20 menit ya. Dan ini udah aku diamkan kurang lebih 15 menit saja. Dan aku pipihkan seperti ini. Jangan lupa tangannya dipakein terigu biar nggak lengket. Jadi, aku nggak perlu cetakan lagi karena pake cetakan itu rempong banget. Kalo buat aku ya, kalo buat yang udah terbiasa ya, mudah aja gitu. Untuk bolongan tengahnya, aku pakai botol yang sudah aku potong. Jadi, ya, pake barang yang seadanya saja. Tinggal di tekan di bagian tengahnya, jadilah seperti itu bolong dan jadilah donat. Lagi. Ini tuh aku suka banget bolong-bolongin seperti ini. Ada kepuasan tersendiri gitu loh, guys. Dan untuk yang di tengahnya itu nanti kita buat sati juga boleh atau disatuin lagi boleh jadi satu biji donat atau dua biji donat. Minyaknya udah panas, guys. Pakai api yang medium ya. Medium cenderung ke kecil. Jangan lupa di puter-puter seperti ini menggunakan sumpit atau kayu atau apapun juga. Supaya donatnya tuh jadi agak lebih lebar lagi dan bulatannya tuh jadi sempurna. Seperti ini ya. Kalo nggak di puter-puter seperti ini tuh donatnya bakalan jadi gempal gitu dan bulatan di tengahnya tuh apa ya, jelek aja gitu. Jangan lupa dibalik kalo warnanya udah mulai coklat. Jangan dibolak-balik ya. Supaya nanti nggak terlalu menyerap minyak. Kalo mau dibilang ya, goreng donat itu tuh cepet banget. Tapi proses buat donatnya tuh lama banget. Tapi nggak apa-apa. Harus dinikmatin. Namanya juga usaha, namanya juga kerja, namanya juga hobi. bener nggak sih guys? Sambil donatnya nunggu dingin, sekarang aku mau buat olesan donatnya. Aku pake margarin satu bungkus, jadi aku menggunakan satu mata mixer aja jangan terlalu banyak karena bowlku juga kurang gede ya. Ini di mixer sampai margarinnya jadi lembut dan jadi halus. nah supaya tambah enak tambahin dengan coklatus drink atau kalian bisa nambahin dengan coklat bubuk terus kalian tambahin dengan gula halus biar nggak terlalu pahit. Kalo ini kan sudah ada gulanya dikit cuman aku nggak nambahin gula halus lagi karena nanti toppingnya tuh meses jadi udah manis seperti aku. jangan lupa di mixer sampai bener-bener kecampur rata ya. Oke guys olesannya udah siap donatnya pun juga udah dingin sekarang aku mau olesin margarin yang sudah aku mixer tadi dengan coklatus drink oleskan di permukaan donat seperti yang kalian lihat di video secukupnya saja lalu kalian cemplungin ke dalam meses nah seperti ini mesesnya juga boleh diganti dengan mesesnya warna-warni mau pake warna apapun juga terserah kalian kalo kalian mau pake topping keju coklatusnya di skip terus kalian tambahin dengan susu bubuk seperti denkau atau apapun juga karena warnanya putih kan nggak mungkin olesannya warna coklat terus pake topping keju yang warna putih oke guys donatnya udah selesai jadi 1 kg tepung terigu itu jadinya 41 biji donat di video ini nggak ada 41 biji karena yang sisanya tuh udah dicomot-comotin sama orang rumah ini pun juga sudah aku bungkus dengan plastik ya dan kalian bisa lihat ini tuh lumayan gede satu telapak tangan aku dan nggak tipis tapi aku mau liatin ke kalian contoh donat yang nggak terlalu bagus ngembangnya sama yang sempurna kalau nggak terlalu bagus dia tuh jadinya kecil tapi buntel seperti ini sedangkan yang di sebelah kanan itu provingnya sempurna jadi hati-hati ya kalau kalian misalkan goreng donat itu harus bener-bener ngembangnya bagus supaya pada saat digoreng pun juga bagus bentuknya so guys donat dengan topping maize seperti ini bisa kalian jual seharga 3.000 rupiah enak banget ya untuk modalnya dan untungnya bisa kalian baca di videoku ini kiri dan kanan ya kelihatan ya dan guys ini tuh bener-bener worth it banget sekalipun ngirit tenaga ya nggak harus nguleni tapi teksturnya ini bener-bener lembut tapi tidak selembut kalau kita pakai mixer tapi ini wajib kalian coba dan wajib banget kalian jual terima kasih banyak buat kalian semua ya jangan lupa dipraktekin di rumah dan coba dijual bye